akan terjadi peristiwa gunung meletus di daerah jawa tengah pada saat itu jin, bidemit, dan setan akan turun ke perkotaan, ke desa-desa, ke kampung-kampung mereka akan masuk ke tubuh-tubuh manusia mereka akan menyebarkan fitnah mereka akan menyebarkan kebencian, konflik, dan perpecahan antar sesama manusia akan juga muncul binatang-binatang dalam wujud manusia mereka berwujud manusia tapi sifatnya sifat binatang yaitu sifat rakus, serakah, tamak, dan suka menjaga satu sama lain mereka akan disibukan dengan mengejar hal-hal yang bersifat material mereka akan disibukan dengan hal-hal yang bersifat kekuasaan untuk menjaga satu sama lain memfitnah satu sama lain demi harta, tahta, dan wanita para leluhur dari masa lalu akan turun ke masyarakat mereka akan masuk ke tubuh-tubuh yang mereka anggap dapat menjadi lakon untuk membuat perubahan di masyarakat untuk membuat perubahan bagi bangsa dan negaranya tubuh-tubuh itu akan menjadi baju bagi para leluhur-leluhur yang soleh, yang suci, yang berjuang demi kebaikan bangsa dan negara di masa lalu dan mereka akan masuk lagi ke dalam tubuh-tubuh masa kini untuk berjuang kembali mereka berjuang bukan atas dasar menginginkan materi dan kekuasaan tapi mereka berjuang atas dasar mencari ridho Allah SWT mereka lah yang disebut dengan Satrio Pinandito Sinisihan Wahyu Terima kasih telah menonton!